Pemirsa Ombudsman menilai pihak STIP mestinya transparan dan bertanggung jawab akan peristiwa kekerasan senior terhadap junior yang terjadi di lingkungannya sebab aspek penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Taruna menjadi tugas STIP. Kekerasan berujung kematian seorang Taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran kembali mengingatkan kita akan sejumlah kekerasan lain yang terjadi di sekolah kedinasan itu. Dalam 16 tahun terakhir sudah ada 4 Taruna yang tewas di tangan para senior yang arogan dan sok jagoan. Bulan Mei 2008, Taruna tingkat pertama STIP Agung Begultom tewas di tangan 10 Taruna senior. Awalnya kematian Agung disebut terjadi karena kelelahan, namun setelah dilakukan otopsi ditemukan ada luka memar di dada, muka, dan kepala bagian belakang. Livar Agung pun dinyatakan rusak. Pada April 2014, Taruna bernama Dimas Dikita Handoko tewas di Aniaya 3 seniornya di sebuah rumah kos. Dimas di Aniaya karena dianggap tidak menghormati para seniornya. Januari 2017, Amirullah Aditya Sputra tewas di Aniaya 5 orang seniornya di dormitori 4 di STIP. Akibat penganyayaan itu, Amirullah mengalami pendarahan di paru-paru, jantung, dan kelenjar perut. Terbaru, Putu Satria Anantara Stika tewas akibat dipukul 5 kali oleh seniornya di sebuah toilet di gedung kampus STIP. Pemukulan terjadi karena Putu dianggap melakukan kesalahan. Meski sudah banyak terpampang pesan anti kekerasan, namun nyatanya kasus kekerasan yang dilakukan senior kepada junior di STIP terus berulang. Praktisi psikologi pendidikan menyampaikan pola berulang ini diketahui oleh pihak akademik, namun ada pembiaran. Apakah pihak akademik tahu? Tentu mereka tahu, tapi mereka akan selalu denial. Karena menganggap itu bukan area pengawasan mereka karena dilakukan di luar aktivitas akademik. Jadi karena tadi faktornya sudah turun-temurun, si senior yang melakukan tindak kekerasan juga pernah menjadi junior dan juga pernah menjadi korban. Miliin korban kekerasan, maka dia akan melakukan hal serupa ketika dia menjadi senior. Dan ini akan menjadi lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Om Busman mengatakan pihak STIP mestinya transparan dan bertanggung jawab akan peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Pasalnya aspek penyelenggaran pendidikan dan pembinaan Taruna menjadi tugas STIP. Pernyataan oleh Ketua Sekolah Tinggi ini kan malah menyimpang itu bahwa itu hanya persoalan personal, itu hubungan personal, itu ganda benar. Ini yang perlu dikoreksi itu. Mestinya pihak STIP ini transparan membuka bagaimana peristiwa yang sebenarnya jangan semata-mata diserahkan pada penegak hukum. Jadi memang aspek kriminalnya tugas penegak hukum. Tetapi aspek prosedur penyelenggaran pendidikan dan pembinaan Taruna itu tugasnya pimpinan di STIP itu. Kasus kekerasan maut yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemangku kepentingan. Perlu ada evaluasi dan pemenahan sistem pendidikan kedinasan dengan pendekatan semi-militer. Sebab alih-alih membentuk mental dan menumbuhkan kedisiplinan, pendidikan semi-militer justru malah menumbuhkan tradisi kekerasan.